Enggak lah, enggak sama sekali itu udah, apa ya, enggak kepikiran sama sekali Ya kita sama-sama membangun karya dari dunia yang ditein puluhan sebelum ketemu satu sampelnya Jadi bukan big deal sama sekali Menjalin hubungan percintaan di usia muda adalah hal yang paling indah dengan penuh romantisme Hal inilah yang membuat artis cantik Siva Haju menikmati kisah cintanya dengan atas tampan Rizky Nazar Mesti kerap mengabadikan momen kabar sama lainnya di media sosial Tak menapik banyak orang netizen yang ingin menyegarakan mereka segera menikah nih Lantas apakah Siva Haju memiliki target untuk menikah muda? Kalau nikah mau umur berapa aja bisa asal udah sama-sama setiap apa udah dikejar-kejar Tidak ada yang menghasilkan mas? Tidak ada, pokoknya jalanin aja Orang-orang tua kita sama-sama ngebebasin kita mau hidupnya gimana Pokoknya jadi ya ngebebasin hidupannya Belum apa ya, pokoknya doain aja yang terbaik lah Jangan, apa ya, mulut aku melihat kan itu sesuatu yang serius dan gak semudah itu Jadi ya aku ikut senang sama temen-temen aku yang berpada penyusul Tapi kalau untuk aku sebuah ini ya, gue najal deh Apapun yang terbaik untuk hubungan mereka, semoga segera terujud ya Tak hanya bicara soal kejenjang yang lebih serius aja nih Si Falju juga menanggapi dengan santai mengenai haters yang berkomentar negatif soal hubungannya nih guys Rizky Nazar pernah menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN NK Jakarta Selatan Usai ditangkap atas kasus narkoba jenis ganja Lantas si Falju pun menjawab santai pertanyaan awal media mengenai hal ini Kalau enggak, enggak berhubungan dong Pak, Syufa kan sama Rizky juga banyaknya yang baper gitu ya Ya ikut senang selama, apa ya, ya wajar sih kita sama-sama publik figur Dan pasti banyak yang menyoror juga, pasti banyak yang suka dan ada yang enggak juga jadi senang lah Udah enggak pernah bacain komen hate juga sih Jadi kayak, aku udah enggak tahu komen hate itu kayak gimana Tapi ya, menurut aku, enggak usah penghubungan Apapun yang aku lakukan, pasti akan Apapun yang kita lakukan, sebabnya politik figur, pasti akan selalu ada produk-produk Jadi, ya mungkin, kalau misalkan hal-hal yang enggak penting Belum aku baca dan aku pikirin, ya enggak bakalan aku baca Tapi kalau misalkan kita mengkritik yang berguna dan bisa Aku takut jadi orang yang lebih baik lagi, mungkin bisa aku tabung sebagai masukan buat aku Cuman kan mostly, ya justru yang enggak berguna Ya wajar lah ya, sebagai publik figur apapun yang menimpa kita Pasti ada pro dan kontranya Bagaimana kitanya aja nih, bisa menanggapi dengan sikap yang positif Sekian dulu videonya, kalau suka langsung aja di like, di subscribe Dan kalau suka videonya, boleh banget di share Bagi Slavtubers, yang ingin idolanya kita bahas? Boleh banget komen di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar